Nah ini, kamu kira ini Sangat luar biasa ya Cicak-cicak terhadapan Trasetiga yang ada disini ya Disini Ini ada matanya raksasa ya Nah ini kita ke belakang ini Apakah ini juga Main gear All men ya Ciasa aja ini ada semacam peti ya Peti batu yang untuk menyimpan sesuatu ini Jadi ini adalah Jarak antara bagian bawah dan bagian atas Atau mungkin rongga ya Yang kemungkinan memang Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Oke teman-teman, saat ini kita mencoba menelusuri ya Jejak-jejak peradaban leluhur Nusantara Jadi banyak hal terutama pada masa peradaban Prasejarah ya Yang dikenal dengan peradaban Batu besar Atau peradaban neolitik, megalitik Dimana di Jawa ini Peradaban neolitik, megalitik Dan perundagian Ini bercampur menjadi satu ya Kiri-kirinya adalah Keberadaan menhir Dolmen Sarkofagus Waruga Kubur batu Arca prasejarah Maupun kunden berundak-undak Di beberapa daerah masih berlangsung hingga saat ini ya Yang dikenal dengan The living negalitik tradisiin Misalnya di Turaja Di Nias Di Bali Ini masih berlangsung hingga saat ini Sedangkan Tinggalan-tinggalan terbaik Yang ada di Nusantara ini Menyebar di pulau-pulau Misalnya di Sumatera Ada di Pasema Atau Pagar Alam Termasuk Lampung Timur Di Jawa sendiri Itu di Cianjur ya Gunung Padang Maupun Stunhing Bondowoso Sedangkan di Terbaik juga ada di Sulawesi Tengah Di Lembah Besua Napu Dan Bada Di lokasi ini diduga Ada tinggalan peradaban Neolitik, megalitik Atau Batu Besar ya Ciri-cirinya diduga Di sini ada semacam Batu Menhir Yang merupai Yang menyerupai Kepala Ular Naga Raksasa Ketapa Membatu Nah di sini Jadi sisik-sisiknya ini Terlihat sekali Di sini Nah jadi ini Jadi ada becak-becak ya Ada becak-becak tertentu Ada seperti sisik-sisik Ular Naga Jadi mulutnya Ini kemudian matanya Malah mirip seperti Badak ini Ini ada matanya ya Lubang-lubang yang Sangat misterius Nah lubang yang sangat misterius Di sini Dan ini ada Terlihat sekali ya Ini mulutnya ya Mulutnya Dan ini moncongnya Jadi sisik-sisiknya ini Seperti Apa namanya Ular Naga Bahkan di sini Ini juga ada semacam Kayak Lumpang batu ya Nah lumpang batu Nah di sini ada Semacam apa namanya Ada Tempat menampung air Tempat menampung air Nah jadi Sisik-sisiknya ini Sangat terlihat sekali Seperti sisik Naga Dan memang peradaban Megalitik ini ya Ada Peradaban Megalitik tua Yang didukung oleh Bangsa Deutroh Malayu Atau Melayu tua Yang berlangsung Antara tahun 2.500 sebelum Masai Hingga 1.500 sebelum Masai Jadi sekitar 1.000 tahun Kemudian antara 1.000 tahun Antara 1.000 Antara tahun 1.000 sebelum Masai Sampai awal Masai Ini dikenal dengan Peradaban Proto Melayu Atau Melayu Muda ya Yang didukung oleh Peradaban Dongsong Duga imigrasi Dari daerah Yunan Atau Dongson ya Daerah Yunan Nah ini Atau Tiongkok Selatan Selain kemudian Batu kepala naga raksasa Di sana juga ada Batu kepala naga Yang lebih besar lagi Atau The Giant The Giant Stone The Giant Dragon Dragon raksasa ya Atau naga raksasa Ini sangat luar biasa Sekali ya Kemungkinan di Sana ini Memang bener-bener Ada semacam Batu besar Yang besar sekali Atau Munulit Munulit ya Munulit Kalau memang area ini Satu kesatuan Ada beberapa Ada tiga batu besar Disebut Triulit ya Kalau dua Disebut Duolit Nah Nah disini Sangat luar biasa sekali Sangat spektakuler disini Nah disini Tidak menyerupai Kepala naga Dengan mulut juga Nah ini Kemungkinan ini Sangat luar biasa ya Tidak-idak terhadapan Trasegara yang ada disini ya Nah disini Ini ada matanya raksasa ya Nah ini kita coba seliti Apakah ini Tidak menyer Dolmen ya Atau kubur batu ya Tapi memang disini Ini memang batu ini pecah ya Pecah belah ya Nah batu pecah atau batu terbelah ya Terbelah ya Juga memang pada masa prasegara Atau masa lalu Batu ini memiliki fungsi Sebagai bersemayamnya arwah-arwah leluhur Yang kedua memang Untuk pertemuan masyarakat prasegara ya Semacam musyawara Dan kedua untuk mengikat persembahan Persembahan biasanya kerbau Atau binatang kurban ya Untuk disembahkan untuk leluhur Termasuk kemudian disembelah Dan dibagi-bagi Dan dibagi bersama-sama Masyarakat prasegara ya Nah ini fungsinya ya Jadi memang pada masa lalu Memang yang dikenal dengan animisme ya Kedudukan batu besar memiliki fungsi magis Dan sakrat Sehingga kemudian Sebagian besar juga identik dengan Sosok-sosok ular naga ya Yang memang pada masa prasegara ini Dianggap sebagai Penjaga dunia bawah Penjaga dunia bawah Atau penjaga alam kegelapan ya Ternyata di sini memang ada bagian atas Dan bagian bawah Seperti dipumpuk begitu saja Dengan kekuatan yang super ya Pada masa prasegara Atau semacam juga gotong royong ya Karena memang gotong royong itu Merupakan bagian dari ciri-ciri masyarakat prasegara Dan sangat luar Tapi aslinya ini mas ya Iya Ketaknya ini Kemungkinan ini ada lubang ya Lubang ya Atau mungkin ini semacam Kubur batu ya Jadi ada bagian bawah Yang kemudian di tengahnya itu ada lubang Kemudian ditutup oleh bagian atas ini ya Oh iya 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 Bisa saja ini ada semacam peti ya Peti batu Yang untuk menyimpan sesuatu ini Jadi ini adalah Apa namanya Jarak antara bagian bawah dan bagian atas Atau mungkin rongga ya Yang kemungkinan memang ini ada semacam penutup di belupang Jadi ini ada semacam peti raksasa Peti raksasa Peti raksasa biasanya Untuk menyimpan kepala suku Genasanya Yang itu juga dikasih Bekal kubur Misalnya alat-alat yang digunakan pada waktu itu Misalnya kapak corong Kapak batu Manik-manik Dan perhiasan Serta tembikar-tembikar Serta tempayan-tempayan Yang juga digunakan untuk menyimpan Apa namanya Bekal kubur Biasanya seperti itu Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali Nah Mungkin di sini Kita akan mendapati sesuatu Kalau bagian atas ini rata Bagian atas ini rata Malah mirip Seperti dolmen Dolmen itu meja batu pak Jadi rata mirip dolmen Atau meja batu pak Jadi semoga tinggalan-tinggalan Seperti ini bermanfaat ya Terus kemudian memberikan wawasan Dan edukasi kepada Masyarakat kita Bahwasannya kita itu bagian dari Rantai Apa Peradaban masa lalu ya Atau semacam ada bedang merah Yang menghubungkan Keberhasilan masyarakat masa lalu Sehingga eksistensinya itu Tetap lestari hingga saat ini Yang menurunkan kita semua Cucu-cucunya ini ya Semoga bermanfaat Meneng Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selamat menikmati